Kita awali kompas selesel hari ini dengan informasi terkait hari terakhir libur lebaran arus balik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar mengalami peningkatan penumpang. Hal ini lantaran sejumlah warga sudah harus kembali bekerja. Penumpang tujuan Nusa Tenggara Timur mendominasi arus balik di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Warga mengaku memilih balik menggunakan kapal laut karena harga tiket lebih murah dibanding pesawat. Meski begitu, para penumpang harus memenuhi persyaratan untuk menggunakan transportasi laut seperti harus setelah vaksin dosis ketiga atau booster. Namun bagi penumpang yang baru menjalani vaksin dosis dua harus melakukan tes antigen terlebih dahulu. Terima kasih tempat tinggalnya di Goa, Kabupaten Goa sampai kembali pertanian. Pak, ini tujuannya kemana kali ini? Mau kembali ke Kupang. Di sana sebagai apa? Kerja atau apa di sana? Oh, kebetulan suami orang Kupang, orang timur. Saya orang asli Makassar. Ini sekarang karena kebetulan memang Nusa baru suami masuk kerja toh. Jadi ya, sini. Saya sendiri kesini sama siapa saja, Kak? Bertiga, suami dan anak. Saudara peningkatan arus balik juga terjadi di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang asal Sulawesi Selatan tiba dari Samarinda dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Dua kapal laut yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, yakni KM Lambelu dan KM Prinsoya. Kedua kapal laut ini menurunkan 2.169 penumpang asal Samarinda dan Balikpapan. Ribuan penumpang ini merupakan warga yang balik ke Sulawesi Selatan usai mudik. Sementara itu, berdasarkan akumulasi data di poskomudik Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, data penumpang berangkat sudah mencapai 15.462 penumpang dan penumpang yang tiba mencapai 25.874 penumpang. Jadi sampai dengan hari ini, kebetulan pagi ini kita ada kapal tiba dua ya. Hampir dengan waktu yang secara bersamaan yaitu ada Lambelu dari Balikpapan dan Prinsoya dari Samarinda. Untuk Kambelu yang turun hari ini itu 1.108 penumpang, kemudian Prinsoya 1.000 penumpang lebih juga. Untuk akumulasi ya, dari pertama harus mudik sampai harus balik hari ini, penumpang yang turun di Pelabuhan Parepare itu berjumlah 45.000, yang naik ya 15.462 orang. Sampai dengan